sudah masuk sahabatku setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk akun yang bawah sendiri ya, yang tengah ini ya akun, kita klik belum mendaftar jadi kita klik saja untuk daftar dulu ya baru nanti kita masuk jadi kita langsung saja klik daftar seperti ini kita mendaftar dulu ya setelah itu kita login masuk kita tulis untuk nama lengkap kita nama, misalkan terus untuk nomor telepon setelah ini tanggal lahir setelah ini pin 6 dikit itu bebas ya, terserah sahabat langsung saja kita coba ganti untuk tanggal lahir terus kita klik pin 6 dikit terus bawahnya lagi, sama seperti di atas terus kita klik daftar jangan lupa sahabatku ya untuk pinnya jangan lupa dan untuk nomor E dan nama lengkap jangan lupa nomor telepon juga jangan lupa lupa ya ini untuk login di Mi Pertamina aplikasi kita langsung klik saja daftar kita tunggu sebentar nah, ini akan ini akan mengirimkan SMS ke HP kita kita klik OK disini ada notifikasi kita tunggu nanti akan ada SMS masuk ini sahabat sudah masuk ya registrasi berhasil silahkan masuk nomor HP dan pin yang sudah Anda daftarkan kita klikkan lagi untuk nomor telepon kita yang tadi terus klik pin yang tadi kita ingat-ingat yang awal pertama kita daftar terus sahabatku klik saja masuk sudah masuk sahabatku setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk akun yang bawah sendiri ya yang tengah ini ya akun kita klik setelah seperti ini kita klik edit profile dan kita masukkan email kita ya nomor KTP tempat tanggal lahir tempat lahir ya kalau tanggal di bawah ya dan jenis kelamin terus sahabatku hobi disi semua ya dan alamat yang lengkap sesuai KTP Provinsi Kota Kabupaten Kecamatan Kelurahan setelah sahabatku mengetikkan secara lengkap disini klik saja untuk cintang yang paling atas itu ya yang kanan sendiri pojok setelah sahabatku selesai mengisi ini semua klik saja untuk cintang hijau yang paling atas sebelah kanan setelah seperti ini kita kembali lagi ya kalau sudah lengkap di cintang klik cintang ya karena ini sebagai contoh untuk sahabatku bagi yang belum tahu ya setelah sahabatku klik saja cintang cintang yang hijau di atas setelah sahabatku klik cintang sahabatku tinggal geser saja ke data kendaraan sahabatku tinggal klikkan saja tambah kendaraan sahabatku klik saja untuk roda 2 atau roda 4 dan seterusnya pilih merek sahabatku pilih saja merek misalkan merek Honda kita klik saja Honda setelah ini sahabatku masukkan plat nomor sahabat ya misalkan H berapa 6352 dan seterusnya untuk nomor belakang berapa setelah seperti itu sahabatku pilih saja pilih tipe customer sahabatku pilih saja personal setelah sahabatku pilih seperti ini yang perlu sahabatku lakukan yaitu sahabatku klik saja yang paling bawah ya tambahkan kendaraan kita klik saja untuk tambahkan kendaraan itu sahabatku ya kita isi dulu ini sebagai contoh ya setelah sahabatku klik yang klik yang ini kita cek lagi Honda terus sahabatku klik saja untuk tambah kendaraan kita klik kendaraan berhasil ditambahkan setelah ini kita tutup nah kita tunggu sudah berhasil sahabatku jadi kita cuma menunggu notifikasi dari Mi Pertamina sahabatku ya ini menunggu dulu terkadang kita akan hubungi melalui nomor kita ataupun melalui nomor kita sahabatku ya karena kita saat pendaftaran tadi tidak bawa email sahabatku ya jadi ini nanti kita akan dapat notifikasi dari email ataupun dari nomor HP kita atau nomor WA kita ya dari Mi Pertamina kalau pendaftaran kita sudah disetujui itu sahabatku untuk cara menggunakan atau cara mendaftar Mi Pertamina jadi sangat mudah sekali bukan sahabatku untuk cara daftar Mi Pertamina semoga informasi membantu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati